Hai, jumpa lagi di Jagat Review TV. Selamat menikmati informasi berita hari ini. Baru-baru ini ada data dari Geekbench yang menyebutkan kalau Samsung mungkin akan meluncurkan Samsung Galaxy M44 dalam waktu dekat. Melansir dari Fone Arena, perangkat yang punya kode SMM446K muncul di Geekbench. Ia ngusung single-core 1531 dan multi-core 3771. Secara mengejutkan, alih-alih pakai Exynos, perangkat ini ternyata pilih chipset Snapdragon 888. Buat informasi nih, Samsung Galaxy M33 5G yang meluncur tahun lalu pakai chipset Exynos 1280 dan udah meluncur secara global termasuk di Indonesia. Spesifikasi yang lain yang bakal diusung adalah RAM 6GB dan berjalan di Android 13. Sayangnya, belum diketahui apakah Galaxy M44 akan diluncurkan secara global atau cuma di pasar Korea saja. Beberapa keluarga pengguna produk Apple mengalami masalah dengan fitur Parental Screen Time Control. Laporan ini diungkapkan oleh The Wall Street Journal. Di tahun 2018, Apple memperkenalkan fitur Parental Screen Time Control. Fitur ini dirancang agar orang tua bisa membatasi aplikasi dan waktu layar di iPhone, iPad, dan iPod anak-anak mereka. Tapi banyak orang tua yang mengeluh kalau setup yang mereka lakukan pada pengaturan screen time tidak berjalan semestinya. Akibatnya, anak-anak malah dapat waktu ekstra dan bahkan akses konten dewasa. Waduh, keluhan orang tua ini sudah ada sejak tahun 2020 sampai berita ini dibuat. Bahkan ada yang melaporkan bahwa batasan waktu yang mereka set tiba-tiba menghilang. Tentu saja ini bikin para orang tua khawatir karena mereka jadi kesulitan untuk batasi waktu layar buat anak-anak mereka. Kalau kalian sendiri bagaimana? Apakah kalian mengalami kesulitan yang serupa? Samsung emang selalu punya ide kreatif buat garap produk terbarunya. Kali ini, produknya cincin pintar alias Smart Ring. Banyak yang meramalkan nama produknya itu Galaxy Ring. Sebagai perangkat wearable yang fokus sama fitur pemantauan kesehatan. Kalau semuanya berjalan lancar, Samsung bisa rilis produk ini di bulan Maret atau April 2024. Fiturnya terdiri dari pemantauan tekanan darah dan deteksi fibrilasi atrium atau AFib. Perangkat ini dinilai bakal lebih unggul ketimbang smartwatch lho. Hal ini disebabkan karena cincin pintar lebih dekat sama kulit. Meskipun begitu, ada tentangannya. Pembuluh darah di jari lebih kecil ketimbang pergelangan tangan. Pastinya ukuran jari pengguna juga harus disesuaikan. Banyak yang beranggapan kalau perangkat ini inovatif banget. Kira-kira bakal ada cincin yang pas nggak buat jari kamu? Kamu pasti tahu NASA dong? Kini platform streaming khususnya NASA Plus bakal menyajikan konten-konten khusus yang punya tema luar angkasa. Menariknya lagi, NASA Plus bisa diakses secara gratis. Isi platformnya apa aja? Mulai dari peluncuran roket, dokumenter, sampai series original terbarunya yang secara eksklusif diproduksi sama tim internal NASA sendiri. NASA Plus bakal jadi platform streaming baru yang hadir di perangkat mobile seperti Android dan iOS. Bahkan perangkat kayak Apple TV, Roku, dan Fire TV. Platform terbaru NASA Plus nantinya juga bisa kamu temuin lewat website baru yang masih dalam tahap beta. Website ini juga bakal kasih kamu informasi terkait detail misi, penelitian, data iklim, dan masih banyak lagi. Peluncarannya di akhir tahun ini loh guys. Jadi makin banyak sumber hiburan nih. Meta Horizon Worlds, sebuah platform dunia virtual yang tersedia untuk MetaQuest, tampaknya bakal segera hadir ke perangkat mobile nih. Melansir dari The Verge, Horizon Worlds versi mobile sebenarnya udah bisa berjalan akhir tahun lalu. Tapi, mereka memutusin buat enggak merilisnya sampai sekarang. Enggak cuma versi mobile, Horizon Worlds juga bakal bikin versi websitenya. Lebih lanjut, game shooter Super Rumble yang baru ini dirilis jadi salah satu game yang diudu coba buat versi mobile. Nantinya akan ada lebih banyak game yang bisa kamu mainkan. Menurut kamu, tampil lainnya nanti bakal punya bentuk kayak gimana ya? Walaupun saat video ini dibuat, belum ada pengumuman resmi. Tapi menurut informasi yang datang dari Windows Central, meyakini kalau Lenovo juga bakalan ikutan Asus untuk bikin handheld PC. Kabarnya produk ini akan bernama Legion Go, yang hadir sebagai mesin Windows 11 dengan menggunakan prosesor AMD Phonix yang baru udah menggunakan layar 8 inch. Untuk pengalaman gaming yang lebih baik. Bentuk officialnya sendiri belum diperlihatkan, tapi diprediksi akan menyerupai Legion Play. Yang sebelumnya sempat bocor dan tidak pernah dirilis secara komersial. Sayangnya belum ada info lebih lanjut sudah sampai di mana proses pengembangan PC handheld ini. Jadi, gimana menurut kolom berita hari ini? Ingin yang selalu up to date dengan informasi teknologi terkini? Jangan lupa subscribe dan follow jaga review ya! Sampai jumpa di informasi yang menarik selanjutnya! Terima kasih telah menonton!